Intro Aku kan minta selandu dari kakak Mending kamu tolak aja, dia tolak-tolak Dia langsung bilang kalo misalnya emang gak usah diterima dulu aja Kenapa dia ngelarang? Dia kayak gak timah gitu Ada cowok lain yang ngedeketin Gaby Tapi kenapa dia harus gak terima? Kamu tuh harus fokus belajar Kamu kan baru masuk Gimana kalo kamu udah naik kelas? Kan bakalan malu orang tua kamu Kakak juga kan yang repot, betul gak? Iya sih, tapi yaudah deh aku ikutin selandu dari kakak aja Gila tuh pasti modus kak Modus? Nggak dan emang muhanya ini nunjukinnya itu muhanya kadang gak suka si Gaby itu Ini cemburu kak Biar belajar, mau emang kayaknya dia gak suka denger si Gaby ditembak sama cowok lain Apa sih ya kak? Itu bener-bener kak Bisa aja sih kak Selesai kalau punya adik kandik Padahal yang ditembak gini Agong banget sih Tapi satu Teruskan Dunia kita Berbeda Pasti Niko punya perasaan sama Gaby Sampai dia nunjukin mimik yang kaya gini kak Pasti Ini siapa nih cewek yang baru datang nih? Ah, mas Kamu tuh jangan kejajikan ya sama Niko Kita tuh udah kenal lama Kita deket Tapi aku ini jangan coba-coba deket sama dia Siapa lagi ya cewek? Ardi, Ardi, Niko ada cewek yang baru datang ambil gambarnya Ardi Kenapa cewek ini langsung marah-marahin si Gaby? Cewek itu enggak? Ada hubungannya sama Niko? Enggak ngatau yang kita dulu Loh apaan sih? Loh, jangan gue tolak Kenapa gue cinta sama lo? Ya gue gak cinta sama lo Gue cuma sayang sama dia Tadi dia sayang sama Gaby Dia tuh udah parah banget tau gak? Dia ngomong sayang sama Gaby Kenapa tujuannya? Apa maksudnya dia ngomong kayak begitu di depan cewek ini? Berarti dia udah Niko bener kak punya perasaan sama Gaby? Menatap kepergian dirimu Adele bener-bener patah banget isi Gak bisa Selama ini gue udah menerapnya sama lo Apa sih yang masih nila? Gak tau nih orang Udah deh, lu lu usah kenjanya Gabyan gajen, man Eh Lu jangan pernah kasar sebelumnya Nick, ga usah gitu loh, Nick Beri lu pediganya Udah Gak bisa Gipo Apaan sih? Dia tuh cinta sama lo daripada ini ya Gue gak suka sama lo Pergi Pergi Gak telah pergi-pergi gak? Pergi 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 Gaby tuh emang bener-bener selingkuhannya Sampai-sampai cewek itu diusir Demi Gaby Ya udah Ardi Ardi Tetep fokus sama Gaby Sama Nikonya Ardi Kenapa sih kamu Makin gak ngerti sama kelakuan Niko Atau gak? Hanya ini Ku jalani Tapi setelah cewek ini pun pergi di sana Kita terus melakukan pengintai di sana Dan kita gak dengerin kalo Kak itu siapa sih kak? Kak, maksud kakak? Sayang sama aku apa sih kak? Ya masalah sih Si Gaby yang nanya itu Maksudnya si Niko ngomong Kenapa dia ngomong kalo dia sayang sama Gaby Emang udah dulu Kak itu sayang sama kamu Walaupun kamu cuma adek kakak Tapi kak sayang sama kamu Tapi itu siapa kak? Gak tau tuh cewek orang itu Itu cewek Kakak udah nolak dia berapa kali? Tapi dia selalu mengejar kakak Udah kamu gak usah mikirin ya Tapi aku takut kak Udah gak usah mikirin Aku takut sama dia Udah Ya kan Itu bener Mungkin emangnya itu kak Nadia Mungkin menganggap Gaby ini adalah adek-adehnya dia Dan dia sayang sebagai adek-adehnya dia Soalnya aku ngerasa itu bukan Yang sebatas adek-adehan Kalau itu tuh perasaan yang bener kak Gak mungkin sebatas adek-adehan Gue ngerasa juga gitu Karena konteksnya beda Tadi cewek itu pas lagi ngomongin dia si Gaby ngerebut Dan dia langsung nimpalinya ke si cewek itu buat dia Sayang sama si Gaby Pokoknya aku tau Niko itu pasti punya perasaan sama Gaby kak Nah terus yaudah Begitu keadaan mulai meredah Akhirnya Si Gaby ini izin pulang Karena dia mau ngerjain tugas apa les gitu gaya Coba dia Ardi, Ardi, Ardi Ada timnya kita Buang ngikutin Gaby dong satu Ardi Gue ngikutin mo Gue ngikutin mo Gue ngikutin Enggak ngikutin Gaby nya Lu tetep stay disitu aja Ngambil gambarnya si Niko disitu Ardi Oh iya Gak ngapain lagi Dia ngapain lagi Dia Ini kayaknya dia lagi check dengan seseorang juga deh Gak ngapain lagi 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 Gak ngum sekali gitu lho. Oke, itu dia berhenti pak, dia berhenti. Yuk parkir pak, parkir aja terus pak. Nah ternyata geng sih Niko ini menuju ke sebuah cafe. Tapi perasaan dia berhenti di sebuah cafe itu. Oke Ardi, Ardi, Ardi ambil kamarnya Ardi, ambil kamarnya Ardi. Niko ini ketemuan dengan cewek yang ngelabrak Gabby di taman tadi. Oh Iren! Lama amat sih. Maafin ya tadi telat. Iya, iya. Oh iya, makasih banget loh. Tadi kamu udah belum nolongin aku. Hmm, apaan? Kamu bikin aku udah terlihat ke depan si Debbie. Iya, di. Iya, di aku agar gitu. Iya. Serius? Serius? Ya gitu, kayaknya sekarang dia gitu cinta dari sama kamu. Ya, gitu. Dia sampe sebegitunya niat gitu buat si Debbie noong. Padahal aku macanya no pernah diperhatiin sama dia. Maksudnya apa sih? Wah, Iren. Makasih banget loh. Ini aku udah nyariin. Tapi gak ada ke teman-teman. Nah, baik amat sih. Ini ceritanya hadiah untuk seorang spesial buat aku. Masa siapa sih? Si Gabby. Gabby? Ya ampun, kok bisa? Ya emang dari awal aku udah ngitir si Gabby, bukan si Ade. Oh. Terus, Ade mau dikemanain? Ya gak kemana-amanain. Masih tetep aku manpatin. Kamu karena malam ini. Aku siapa sih iku? Ya biasanya dia ngubungin lu itu karena emang dia pengen ngajakin lu jalan atau? Ya, tapi kan selama ini kalau misalkan dia ada tugas, dia pasti ngubungin aku, Kak. Jadi kamu sampe ini ketemu cuma kalau ada tugasnya dia doang? Iya kalau ada tugasnya dia doang, aku selalu ngerjain. Ya berarti emang kamu dianggap sama dia bukan sebagai pacar. Ya minggu kutain. Hati-hati. Perintananya aku besok mau nembak si Gabby. Nembak Gabby? Serius? Serius? Kamu punya saran gak? Kok menurut aku sih kalau nembak itu enaknya di taman. Di taman terus bikin setting romantis. Hmm, baru dicocok tuh. Taman, taman mana ya? Hmm, taman mana ya? Ah, taman mayan datar. Aku mohon Kak, aku mohon aku pengen putus sama Niko. Ya udah. Pas Niko harus nembak Gabby. Oke, udah. Ternyata, terus ada juga. Kenapa kamu di mana? Tumur datang. Terus dulu kamu lama sih? Tumur datang. Ya udah di sop, di sop ini dia bisa kan? Oke, klik dulu nih ya. Yuk. Tatiha. Oke, ya udah mas 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 cabut mas cabut mas. Kita putusin dia jadi tau rasa. Ardi, Ardi cabut Ardi cabut Ardi. Ardi cabut Ardi. Jadi ya udah kita tetep paksa dia untuk saya di dalam mobil dan segera ngantrin dia pulang ke rumahnya. Tatiha. 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 Oke geng, sehari ini kita dari tim mata kamput tuh sudah ada di sebuah taman. Di situ gue sama kamu udah barengan sama klien kita si Adele. Dan kita udah mantau dari jauh. Dan sekarang kita emang udah ngeliat. Kalau dia udah mencapai. Dia emang udah nyampe. Si Nikonya udah nyampe disana. Dan dia kayak emang lagi nyiapin sesuatu itu disana. Dan gue juga gak tau apa yang disiapin sama dia disana. Ardi, Ardi, lo dapet gak gambarnya disana Ardi? Dia lagi nyiapin apa itu disana Ardi? Dia antara saya sekaligus gak terima. Kenapa Niko itu bisa jahat banget sama dia? Sampai akhirnya kita ngeliat dia menerima sebuah telepon yang kita yakin banget itu adalah Gabby. Di sini kita cuma pengen untuk. Di sini kita pengen untuk ngeliat gimana caranya dia untuk. Gimana caranya dia untuk membang adek-adeannya ini gitu. Dia pun mengantarkan Gabby ke posisi yang sudah dia siapkan tadi. Gimana? Gimana? Biarin aja dulu. Biarin aja dulu dia bikin momen ini. Biarin aja dulu. Kamu ngesel. Dia yang penting kamu yang rugi. Habis nge-F mata kamu. Biarin aja dulu. Tadaaa! Tidak. Kaka... ...memanggap hari ini spesial banget buat kakak. Kakak udah mau bersiapkan segalanya sesuatunya? Buat kamu sendiri. Oh ya kakak juga mengasih kamu sesuatu. Apaan kak? Tadah! Wow, ini kan disesakan aku, kak. Kamu dikirim Tuhan untuk melengkapiku, untuk jaga hatiku. Kamu hasrat terindah untuk kita. Mungkin enggak, ini si Gaby-nya senang banget dapat adiah itu dari sini kok. Karena dia udah lama banget pengen nyari hadiah itu. Makanya di sini si Nikonya ini emang mati-matian banget. Emang berusaha banget untuk ngasih hadiah itu. Ternyata emang ini adalah hadiah yang sangat pengen banget didapetin oleh Gaby. Kakak pengen. Kamu tuh jadi pacar kakak. Bukan cuma ada kakak. Tapi gimana ya kak? Kamu mau jadi pacar kakak? Gaby-nya tadi suka. Gaby-nya tadi suka. Adel pun langsung gua suruh untuk menuju ke posisinya Ardi. Biar nantinya Ardi akan memposisikan Adel di posisi yang sudah kita tentukan. Biar nantinya. Kekakak! Gaby-nya! Lagi-nya! Lagi... Udah dong kan adil raya? Ya? Maaf-maaf. Ada yang masih sekolah? Ya masih. Masih? Masih. Apalagi masih sekolah ya? Tapi kan aku nggak ngelanggar peraturan lebih dari jurnya. Dan itu adalah tiga Satpol PP yang emang biasa patroli untuk ngecekin apakah ada anak-anak di bawah umur yang keluar malam. Jadi kita emang udah minta tolong, geng. Di sini ada peraturan, di wilayah ini ada peraturan, apa lagi pelajar, waktunya untuk belajar, ya. Kita, kita telah. Pak, gini aja, gini aja, gini aja. Nanti, kita bawa ke kantor aja. Nanti, jelasannya ke kantor, ya. Pak, kita, kita. Pak, ini masih jam setengah sembilan.